Ketika itu, gue agak gak percaya sih sebenarnya. Gue gak tau rostri itu kayak gimana. Yang gue tau cuma brew coffee aja, tiba-tiba disuruh megang mesin. Ya wow aja sih, gak percaya. Sebenernya cita-cita gue tuh jadi saintis, kayak anak-anak IPA gitu sebenernya. Dan ternyata di Soros Theory ini, itu yang gue suka adalah memang dia pure science. Ya istilahnya teknisi dan research kecil-kecilan pun ada. Experience yang bikin gue suka bahasa Merkopp itu pas di Melbourne. Itu pertama kalinya gue nyobain kopi yang gue rasa tuh rasanya gak kayak kopi gitu. Yang gue tau tuh kopi kan hitam, pahit. Tapi disini tuh rasanya bisa tiba-tiba asem, tiba-tiba rasanya kayak wine lah. Sensationnya tuh kompleks gitu. Ternyata rasanya tuh gak seperti yang gue bayangkan kayak dirumah-rumah, kayak yang biasa bokap gue minum. Dari kopi yang cuma kayak gitu aja bisa memunculkan rasa yang sangat-sangat-sangat variatif. Itu yang jadi gue tertarik banget sih. Di dunia roasting, warna itu sebenernya gak menentukan rasanya. Yang bisa mempengaruhi itu kembali sih. Pemilihan green bean yang tepat. Kemudian cara kita ngerosting green bean itu harus tepat. Jadi gak semua green bean itu ngerostingnya sama. Di Kopi Kalen itu buat house blendnya, kita pake strictly Indonesian green bean gitu. Jadi kita fokus ke kopi-kopi terbaik dari petani-petani yang ada di Indonesia. Kalau untuk yang filter, kita di-mix. Cuman untuk persentasenya kebanyakan Indonesia. Karena gue juga ingin mengangkat Indonesia. Gue pengen Indonesia juga bersaing. Setiap gue bikin kopi gitu, terus gue kasih ke orang. Especial misalnya customer gue. Gue tuh pengen dia dapetin sensasi akertis yang ibaratnya gak hilang-hilang deh. Kayak ibaratnya pas diandalkan udah lagi, dia masih merasa, Oh nih dari kopi shop yang ini gitu. Dan itu bener-bener bisa mengubah hari lo gitu. Pada akhirnya adalah gue ingin orang yang minum kopi itu merasa lebih bahagia dan bisa menghargai apa yang kita ciptain. Kalau di dunia ini gak ada kopi, Wah itu pertanyaannya sulit sih. Lemes. Kalau di dunia gak ada kopi, Salah satu kehidupan ya hilang. Mungkin karena ngaruh kali ya kopi ke emosi gitu ya. Jadi kayak hidup lo bakal B aja gitu kalau di dunia gak ada kopi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.